Pada lawatan Presiden RI ke Kalimantan Selatan, Jokowi Dodo berikan target 70% dari penduduk per daerah harus dapat dilaksanakan hingga akhir tahun 2021. Jokowi meminta kepada Kabupaten Kota di Kalsel agar bekerja keras dengan menghabiskan stok vaksin yang ada. Dirinya berjanji akan melakukan pengiriman vaksin apabila daerah kekurangan stok vaksin. Dikatakannya, melihat antusias dari masyarakat yang sangat baik, ia meminta pelayanan dengan kecepatan tinggi untuk vaksinasi ini harus segera dilakukan. Menanggapi target yang diberikan oleh Presiden Bupati Banjar Saidi Mansyur, mengaku hingga saat ini vaksinasi di Kabupaten Banjar baru mencapai 21%. Dalam upaya mencapai target yang dipatok Presiden, Banjar akan berusaha dengan melakukan vaksinasi sebanyak 3.096 masyarakat dalam sehari. Rendahnya angka vaksinasi di Kabupaten Banjar diakui Saidi Mansyur, diakibatkan kurangnya stok vaksin. Selain itu juga dipengaruhi dengan luasan wilayah dengan banyaknya jumlah penduduk. Dilihat dari jumlah kita mungkin terbanyak kedua daripada Kabupaten Kota lainnya, karena presentasinya dengan penduduk juga sangat banyak. Kabupaten Banjar dengan luas wilayahnya, dengan presentasi vaksinasi mencapai 21%, telah melakukan vaksinasi terhadap 93.928 masyarakat. Jika dihitung dari banyaknya, yakni terbanyak kedua di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jenny Hamidi, BanwatTV.com melaporkan.